Penyakit fisik, sakit kepala, sakit kaki, sakit perut, itu fisik. Penyakitnya disebut dengan daun. Kita tuliskan daun. Penyakit fisik. Obatnya disebut dengan dawa namanya, dawaun. Kalau anda amrah atau haji, menemukan tulisan dawa itu artinya obat. Sekarang perhatikan tuntunan sunnah ya. Dari Nabi SAW, ada seorang sahabat sakit fisik ya. Terkena penyakit fisik. Kemudian mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon, berdoa, mintakan supaya saya disembuhkan. Apa jawab Nabi? Ini yang paling menarik, ini sunnahnya. Kata Nabi, Berdoa, bagus, tapi kemudian kata Nabi, pergi ke dokter. Tabib. Dalam bahasa Arab, disebut dengan tabib. Ditulis dalam bahasa kita tabib. Tabib itu bukan tukang obat ya, hati-hati. Tabib itu dokter, bukan tukang obat. Jadi kalau orang Arab bilang tabib, itu maksudnya pergi ke dokter. Yang berlisensi, yang punya spesialisasi tertentu sesuai dengan penyakitnya. Awas fokus, ada istilah-istilah yang kalau ke kita itu suka berubah pemaknaannya. Pernah mendengar kata mujarab? Mujarab? Obat mujarab disana ya kan? Apa artinya mujarab? Halo? Cepat sembuh. Tuh, sudah keliru kan? Baik. Kalau yang tidak cepat sembuh apa? Baik. Mujarab itu asalnya bukan manjur, bukan cepat sembuh. Jamu manjur, jamu mujarab gitu ya. Bukan. Mujarab itu artinya dari kata jarabah atau tajribah. Asalnya begini. Tajribah. Akar katanya dari kata jarabah. Artinya yang diuji klinis. Yang telah lewat uji klinis. Diuji dulu. Hasilnya disebut dengan mujarab. Ini hasilnya. Jadi obat mujarab itu maksudnya obat yang telah diuji secara klinis dan terbukti memang ada dampak baik bagi orang yang mengkonsumsinya. Jadi mujarab itu bukan obat yang sekedar manjur tapi telah diuji dulu secara klinis. Ya dipraktekan ke hewan tertentu atau yang punya kesamaan dari sisi DNA-nya dan sebagainya. Setelah diketahui betul, benar, ada prakteknya. Baru kemudian ditetapkan dan bisa dikonsumsi oleh orang yang memiliki penyakit sesuai dengan kadarnya. Jadi bukan manjur ya. Hati-hati. Ada mungkin tukang jamu atau tukang obat yang lainnya mengatakan jamu mujarab, mujarab. Tapi belum pernah diuji. Mungkin Anda yang jadi uji cobanya gitu ya. Baik. Jelas ya. Jadi ini bagian pertama yang pasti kita pahami dulu. Jadi izin. Mohon fokus. Sunnah Nabinya kalau Anda sakit secara fisik, silahkan berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Sunnah pertama dulu. Sebelum apa-apa dikerjakan, bermohon kebaikan dulu pada Allah. Nah doa ini nanti akan menghadirkan bimbingan dari Allah kepada kita untuk menuntun pada dokter yang benar. Kadang-kadang di perjalanan suasana hati bisa berubah, Pak. Atau dibuat situasi misalnya, kena macet, kena kondisi tertentu. Anda dipalingkan pada dokter yang benar oleh Allah. Yang memang fokus pada penyakit Anda. Tidak menambah biaya yang macam-macam. Tidak menghadirkan segala hal yang tidak Anda butuhkan. Tidak sedikit penyakit yang memang hanya tuntas dengan air putih. Diminta minum yang lain misalnya. Kan ada persoalan serius di sini. Maka adabnya, kata Nabi, berdoa kepada Allah. Kemudian ikhtiar pergi ke dokter. Jadi salah kalau orang misalnya diberikan penyakit fisik. Datangnya misalnya, maaf. Ke tempat-tempat yang tidak diperkenankan. Tidak sesuai dengan pandangan Nabi ini. Terima kasih telah menonton!